Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham murah yang harganya di bawah 500 rupiah BBV kurang dari 1 kali PER kurang dari 10 kali dan ROE di atas 12% Untuk itu, simak video ini hingga selesai ya agar mendapat pemahaman yang utuh Dalam video ini, Mimin mau sharing beberapa saham dengan harga 500 rupiah yang punya banyak keunggulan Ada pun beberapa kriteria yang digunakan untuk saham pada video ini adalah Pertama, harganya harus di bawah 500 rupiah Kedua, punya PER di bawah 8 kali dengan BBV di bawah 1 kali Ketiga, mampu menghasilkan ROE di atas 12% per tahun Mimin berharap dengan penjelasan di video ini bisa menjadi referensi bagi kamu untuk memilih saham yang akan dianalisa Oh ya, tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan ingat, kamu bisa saja rugi jika bisa saham ini Sekarang mari kita langsung masuk saja ke videonya Saham pertama PMPP yang bergerak di sektor food and beverage Saham ini listing sejak tahun 2020 dan mempunyai aset bersih sebanyak 73,67 juta dolar Dengan harga saham 428, PMMP mempunyai PER 7,60 kali dan PBV 0,96 kali Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya ROE 12,62% Dengan DER 264,57% Bagaimana dengan kinerja harga sahamnya? Selama tahun 2022, saham ini masih turun sebanyak 11,57% Saham kedua PMJS yang bergerak di sektor retailing Saham ini listing sejak tahun 2019 dan mempunyai aset bersih sebanyak 2,16 triliun Dengan harga saham 149, PMJS mempunyai PER 5,70 kali dan PBV 0,95 kali Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya ROE 16,64% dengan DER 69,61% Bagaimana dengan kinerja harganya? Selama tahun 2022, saham ini sudah naik 4,20% Saham ketiga keras yang bergerak di sektor basic materials Saham ini listing sejak tahun 2010 dan mempunyai aset bersih sebanyak 716,99 juta dolar Dengan harga saham 380, keras mempunyai PER 4,84 kali dan PBV 0,71 kali Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya ROE 14,76% dengan DER 452,31% Bagaimana dengan kinerja harganya? Selama tahun 2022, harga saham ini masih turun sebanyak 7,77% Saham keempat IGAR yang bergerak di sektor basic materials Saham ini listing sejak tahun 1990 dan mempunyai aset bersih sebanyak 494 miliar Dengan harga saham 432, IGAR mempunyai PER sebanyak 5,73 kali dan PBV 0,85 kali Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya ROE 14,81% dengan DER 23,84% Bagaimana dengan kinerja harganya? Selama tahun 2022, saham ini masih turun sebanyak 1,82% Saham kelima HRTA yang bergerak di sektor apparel and luxury goods Saham ini listing sejak tahun 2017 dan mempunyai aset bersih sebanyak 1,51 triliun Dengan harga saham 210, HRTA mempunyai PER 4,99 kali dan PBV 0,64 kali Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya ROE 12,84% dengan DER 129,90% Bagaimana dengan kinerja harganya? Selama tahun 2022, saham ini masih turun sebanyak 0,94% Saham ke-6 ISSP yang bergerak di sektor basic materials Saham ini listing sejak tahun 2013 dan mempunyai aset bersih sebanyak 3,79 triliun Dengan harga saham Rp322, ISSP mempunyai PER sebanyak 4,76 kali dan PBV 0,61 kali Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya ROE 12,83% dengan DER 87,41% Bagaimana dengan kinerja harganya? Selama tahun 2022, harga saham ini masih turun sebanyak 19,10% Saham ke-7 LPLI yang bergerak di sektor properties and real estate Saham ini listing sejak tahun 1989 dan mempunyai aset bersih sebanyak Rp961 miliar Dengan harga saham Rp276, LPLI mempunyai PER 1,30 kali dan PBV 0,34 kali Dari sisi rasio keuangan, perusahaan punya ROE 25,81% dengan DER 1,27% Bagaimana dengan kinerja harganya? Selama tahun 2022, saham ini sudah naik sebanyak 0,73% Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa Mimin berikan Pertama, PMJS merupakan saham dengan total ekuitas terbesar yang mencapai Rp2,16 triliun Kedua, LPLI menjadi saham yang paling lama listing di bursa, yakni sejak tahun 1989 Ketiga, LPLI juga punya valuasi terendah, baik dari sisi PER maupun PBV Keempat, masih dengan saham yang sama, dari jumlah ROE dan DER, LPLI merupakan saham dengan presentasi ROE terbesar dan DER terkecil Kelima, untuk kinerja harga saham, PMJS mencetak peningkatan harga tertinggi selama tahun 2022 Meski hanya naik 4,20% saja Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu, strategi nabung saham, analis report, dan the stock market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book analyze report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book the stock market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat via ke nomor yang tertana di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Teguruan orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan gencana untuk telinga yang mendengar Thank you Terima kasih telah menonton